Ketika ada yang kerja bareng itu ada beberapa ya, kayak ada di produser Surabaya, ada di Jakarta juga ada, kayak ada di Naga Suara juga ada albumnya. Terus kalau yang lain-lain pada ngeluarin lagu saya itu, kadang saya nggak tahu. Kadang nggak tahu, tapi saya sering bilang, kalau ingin menjadi orang yang akan dikenal anak, cucu, dan keturunannya, kalau kita seniman, apalagi kita ingin jadi kompuser menulis lagu, kita lebih baik berkarya, nanti akan dikenang sama anak cucu kita. Sebagus-bagus lagu, seibat apapun kalau karya orang, itu belum memuaskan untuk jiwa seninya. Sejelek apapun kalau itu karya kita, itu luar biasa.